Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Bro dan Mbak Sis sahabat Dodi Satria nah senang sekali kita berjumpa lagi ya disini saya ingin bagikan kepada anda ini air kuning ini Mas Bro dan Mbak Sis sangat bagus untuk masalah kesehatan gigi dan mulut untuk menghilangkan pelak gigi untuk menghilangkan karang gigi menghilangkan bau mulut atau bau napas yang sudah kronis juga bisa selain itu ini juga bagus untuk menyehatkan gusi nah air kuning ini ini cara membuatnya sangat mudah enggak perlu biaya sama sekali ya dan ini hasilnya pasti lebih baik karena dia terbuat dari bahan-bahan yang alami ya herbal tidak menggunakan bahan kimia lalu bagaimana cara membuatnya trara nah ini adalah bahan untuk membuat air kuning itu yakni dua buah batang serai kalau misalnya serainya agak besar cukup satu batang aja ya tapi di sini kita nggak cuman gunain batangnya melainkan juga dengan daun-daunnya nah caranya adalah pertama kita cuci bersih terlebih dahulu pohon serainya ini semuanya sama daunnya kemudian kita rajang-rajang serai ini ini dari beberapa buku herbal yang saya baca dari zaman dahulu ternyata sudah digunakan untuk berbagai macam gangguan kesehatan ya termasuk ini untuk mulut dan gusi juga bagus daripada kita beli-beli pencuci mulut yang dari bahan kimia ini bagus untuk kita gunakan ya Nah jadi caranya nanti mas bro dan basis tinggal buat aja banyak-banyak seperti ini lalu kemudian nanti kalau misalnya sudah akan digunakan tinggal kita rebus jadi ini kita rebus dulu ya tambahkan satu setengah gelas air dan kita rebus sampai mendidih hingga airnya berubah warna menjadi kuning lalu setelah sudah dingin nih mas bro dan basis kita tinggal gunakan ya ini masih panas kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu cara penggunaannya ini sangat mudah sekali ya mas bro dan basis kita tinggal gosok gigi seperti biasa lalu kemudian setelah kita gosok gigi kita berkumur-kumur dengan air rebusan serai dan daunnya ini satu hari kalau bisa dua kali atau sebanyak mungkin juga tidak ada masalah ya maksudnya kalau anda gosok giginya tiga kali ya tiga kali aja digunakan itu lebih baik dan lebih bagus untuk menghilangkan bau mulut menghilangkan pelak gigi menyehatkan gigi dan juga ini juga untuk menyehatkan gusi enggak perlu ditelan ya setelah kita kumur-kumur cukup airnya kita buang saja nah semoga informasinya bermanfaat kita kenal selamat menikmati